Pak Menteri Kesehatan dulu, saya tanya, orang banyak membandingkan, tuh kalau saya ke Amerika, nggak ada karantina, yang penting udah vaksin, kok kayaknya ke Indonesia masih dipersulit. Padahal katanya kebijakan kita saling mengintip, melihat. Banyak negara yang sudah, Eropa misalnya sekarang sudah membebaskan saja semuanya. Apakah intipan kita selama ini tidak kita atur juga di negara Indonesia? Kita saling intip sih, dan buat informasi Amerika Serikat dari dulu nggak pernah ada. Cuek banget ya? Cuek banget, terbuka. Kalau negara Eropa, beberapa memang dibuka, beberapa tidak. Kalau kita lihat di negara Asia, hampir semua tertutup. Apalagi Cina. Jadi kalau ditanya, Indonesia kemana? Karena, sorry Pak Menkes, Singapura udah nih, udah nggak pakai karantina lagi? Singapura udah nggak pakai karantina. Walaupun Singapura itu jumlah kasus naiknya itu jauh di atas kita ya. Empat kali sama lima kali lipat di atas kita. Jadi memang, sesudah kita pelajari, pelonggaran dari protokol kesehatan, itu bukan 100% berbasis sains atau medis. Karena banyak sekali faktor-faktor sosial, politik, ekonomi yang mempengaruhi. Dan kondisi masing-masing negara berbeda. Negara yang politically strong, pemerintahnya seperti Cina, ya mereka melakukannya mungkin 100% sains. Kalau negara yang demokrasi, yang memang opini masyarakat itu sangat menentukan, apalagi kalau dekat-dekat pemilihan umum, ya itu akan mempengaruhi kebijakannya. Nah kita bicara di dalam, dan Bapak Presiden sih sangat balance ya orangnya ya. Beliau bilang ya kita melihat faktor sosial, ekonomi, tapi juga kita harus mempertimbangkan faktor kesehatan. Sehingga apa langkah yang kita ambil, menurut saya adalah langkah yang balance. Langkah yang balance. Langkah yang balance. Kalau Bu Retno, apa catatan penting dua tahun pandemi ini? Karena selalu kan dikaitkan dengan kebijakan negara-negara lain. Dan sebagai seorang menteri luar negeri pasti memantau itu. Tapi apa sebenarnya catatan penting di dua tahun ini? Jadi kalau saya berusaha untuk flashback dua tahun perjalanan selama dua tahun ini, paling tidak itu ada tiga titik yang saya tidak akan pernah lupa. Pertama adalah pas kita mau mulai mencari vaksin. Tadi saya sudah cerita di awal bagaimana kita memutuskan mencari vaksin rame-rame bareng-bareng, akhirnya dapat. Yang kedua, saya ingat betul pada saat kita sudah tidak punya APD. Dan pada saat nakes sudah mulai jatuh. Terus kemudian kita harus mendapatkan APD secepatnya. Belum lagi beberapa bahan baku obat kita sempat ketahan. Tidak bisa keluar dan kita butuh obat-obat itu. Jadi itu gerilyanya luar biasa. Titik ketiga adalah saya ingat betul pada saat delta sedang tinggi-tingginya, kita perlu tambahan vaksin banyak. Terus kemudian saya pada saat itu sedang hadir di pertemuan G20 di Italia, kita gerilya lagi dan disulat titik di mana negara-negara itu mulai melakukan kerjasama dengan kita untuk dose sharing. Jadi lebih langsung ada yang bilateral, ada yang melalui COVAX. Jadi sekali lagi kalau kita lihat urutan peristiwa-peristiwa di dua tahun, selama dua tahun ini, banyak sekali titik baliknya. Tetapi yang saya syukuri adalah at the end kita bersama bisa melaluinya dengan baik. Kita enggak muda dengan masyarakat yang rakyat yang begitu banyak, dengan pulau-pulau yang banyak. Nomor tiga terbanyak, penduduk terbanyak di dunia, geografis yang luar biasa. Tapi kita bisa melaluinya. Pertanyaannya, ini ada pertanyaan dari Dina Aprilia Kusmiati, dari yang masuk ke social media Kompas TV. Pak Menkes, jadi kira-kira tahun ini bisa mudik enggak Pak? Udah kangen nih pada keluarga. Memang angkanya Omikron sekarang sudah menurun lebih dari 12 provinsi. Kalau angkanya bisa menurun terus, kemudian nanti pas dipuasa kondisinya baik, saya rasa itu akan menjadi pertimbangan utama Bapak Presiden untuk mengambil keputusan. Tapi kalau saya bisa saran ke teman-teman ya, apakah kita bisa mudik atau tidak, kita bisa melakukan aktivitas atau tidak, itu sebenarnya sangat bergantung ke diri kita masing-masing. Ya sama seperti misalnya kalau demam berdarah sama flu, itu kan udah biasa. Jadi kalau orang misalnya lagi musim hujan, ya boleh enggak jalan-jalan? Boleh, tapi pakai payung sama pakai jas hujan. Jadi selama masyarakat bisa mengatur protokol kesehatannya sendiri, seperti tadi Bapak Oma dan Opa tersebut. Harusnya bisa ya? Harusnya bisa. Jadi kalau kita mau mudik, kalau mudik itu bisa diizinkan, itu juga tergantung dari bagaimana masyarakat menjaga protokol kesehatan. Kalau itu udah bisa, harusnya go. Dan disiplin kita lebih bagus dibandingkan banyak negara ya? Pakai masker kita tuh jauh lebih bagus. Ya, itu confirm. Confirm ya? Karena Bumenlu keluar negeri kemana-mana, saya ingat waktu itu Bumenlu ke Itali, Bumenlu, aduh Mbak Uci, aku serem pada yang habis nonton bola piala Eropa. Jadi semua orang enggak pakai masker, aku tetap pakai masker. Dan sering sekali dianggap aneh banget. Pertanyaanku adalah, benar enggak bulan April tidak ada lagi karantina? Jadi baik warga negara Indonesia yang datang ke Indonesia, maupun WNA, itu enggak perlu karantina lagi tiga hari. Per April ini? Kita mengkaji terus. Dan kemarin sama Pak Menko Marinvest, kita akan melakukan pilot project di Bali. Oh, hanya Bali? Yang tanpa karantina. Kenapa Bali? Karena Bali sudah turun sangat drastis dari puncak Omikronnya. Dan vaksinasinya terus terang mereka sangat tinggi. Dosis dua, bukan hanya dosis satu, termasuk juga lansia. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin, misalnya, ya otomatis percepat vaksinasi, prokesnya diperketat, agar supaya penularannya turun, harusnya kalau penularan turun, dan sebagian besar rakyat sudah memiliki imunitas gara-gara vaksinasi, ya itu menjadi pertimbangan utama untuk membuka penuh. tanpa harus karantina.